Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Salam sejahtera untuk teman-teman semua Oke terima kasih sudah klik video ini Semoga video ini bermanfaat Buat teman-teman semua Pada video kali ini Saya akan Membahas tentang Cara membaca data pada Manifol meter untuk menentukan Titik mampet pada Sistem AC mobil Pada video kali ini Yang saya bahas Untuk single blower Untuk yang double blower Nanti di video selanjutnya Akan saya bahas Jadi untuk sementara ini Saya bahas untuk yang single blower Oke sebelum Lanjut ke Pembahasannya Teman-teman perlu ketahui bahwa Letak Naples pentil Low pressure Dan letak pentil High pressure Itu ada dua tipe Yang pertama untuk Naples low pressure Itu Cuma satu macam Rata-rata Di selang Balik 5 per 8 Atau selang section Kemudian Kemudian Bisa diperhatikan Untuk yang High pressure Itu ada dua Model Atau dua tipe Ada yang terletak Di selang setengah Dan ada juga Yang terletak Di Selang 3 per 8 Jadi Ini yang dipakai Tiap mobil itu Salah satunya Cuma di video ini Saya Kasih contoh Kedua-duanya Saya pasang disini Tapi kalau di Setiap mobil itu Berbeda Dia Hanya menggunakan Satu Tergantung Dia memakai yang Di selang setengah Atau yang selang 3 per 8 Oke Selanjutnya Kita perhatikan Pada Manifol Meternya Ya teman-teman Di sini Tekanannya Bersekala Per 10 Untuk low pressure Dan High pressure Bersekala 25 PSI Satuannya PSI Jadi Tingkatannya 10 20 30 Untuk yang low pressure Dan seterusnya Kemudian Untuk yang High pressure Itu 25 50 75 Ini saya Hanya saya Simpulkan Seperti ini Oke Selanjutnya Ini Saya simpulkan Selang Low pressure Sudah terhubung Kemanifol Kemudian Selang High pressure Sudah terhubung Kemanifol Seperti Keterangan Yang tertera Di video Oke Selanjutnya Kondisi Manifol Sudah terpasang Ke sistem AC Kemudian Kita membaca Tekanan Freon Nah Tekanan Freon Netral Untuk Freon Pada Manifol Itu Sebelum AC Dihidupkan Dinyalakan Itu kurang Lebih 90 PSI Ke atas Oke Selanjutnya Kita membaca Data Pada Manifol Meter Untuk Menentukan Bahwa Kondisi Mapatnya Terletak Di bagian Mana Setelah AC Dihidupkan Itu Untuk Tekanan Normalnya Itu Antara 20 Sampai 40 PSI Untuk Yang Low Pressure Tekanan Ini Tidak Tentu Karena Dipengaruhi Oleh Suhu Lingkungan Jadi Saat Kita Mengetes Atau Mengecek Tekanan Ini Saat Pagi Hari Siang Hari Dan Sore Hari Atau Malam Hari Itu Nanti Hasilnya Akan Berbeda Makanya Saya Buat Range Jarak Antara 20 Sampai 40 PSI Begitu Juga Dengan High Pressure Juga Begitu Ini Saya Buat Range 175 PSI Sampai 250 PSI Karena Menyesuaikan Waktu Saat Kita Mengecek Ini Normalnya Kurang Lebih Di Antara Tekanan Ini Jika Tekanan Normal Tentunya Yang Penting AC Itu Dingin Kemudian Kita Bahas Kondisi Tekanan Yang Tidak Normal Atau Mampet Nah Disini Ini Pada Manifometer Untuk Low Pressure Menunjukkan 0 PSI Kemudian High Pressure Itu Di Atas 175 PSI Berarti Menandakan Bahwa Ada Sistem Yang Mampet Atau Buntu Nah Mampet Dimana Silahkan Teman Teman Perhatikan Disini Bahwa High Pressure Kita Menggunakan Pentil Yang Teretak Setelah Filter Drier Berarti Jika Low Pressure Ini Tekan 0 PSI Berarti Titik Mampet Antara Selang Pipa 3 Per 8 Sampai Ke Expansi Dan Ke Evoperator Nah Rata-rata Itu Mampet Ada Terletak Di Pada Katup Expansi Nah Jika Tekan Nanya Seperti Ini Dan Letak Nipple Pentil High Pressure Setelah Filter Drier Kemungkinan Besar Mampet Terletak Pada Katup Expansi Nah Itu Tadi Hasil Untuk Mampet Expansi Kemudian Kita Lanjut Ke Data Yang Berikutnya Nah Ini Data Berikutnya Menunjukkan Bahwa Di Manifol Meter Tekanan High Pressure Itu 0 PSI Dan Low Pressure Nya Juga 0 PSI Nah Kita Kembali Memperhatikan Letak Nipple High Pressure Itu Setelah Filter Drier Dan Juga Untuk Low Pressure Tetap Berarti Jika High Pressure Setelah Filter Drier Ini Mendeteksi Tekanan 0 Berarti Mampetnya Bisa Di Filter Drier Ataupun Condensor Nah Lalu Bagaimana Expansinya Expansinya Itu 50 50 Atau Menjadi Spekulasi Bisa Mampet Bisa Tidak Yang Jelas Yang Titik Mampet Utamanya Itu Di Filter Drier Atau Condensor Karena Setelah Filter Drier Ini Tekanan 0 Atau Mampet Atau Buntu Namun Hal Hal ini Jarang Terjadi Ya Teman Teman Karena Setelah Filter Drier Itu Rata Ada Sensor LPS Pressure Width Yang Dimana Jika Tekanan 0 PSI Maka Compressor Tidak Jalan Jadi Ini Juga Jarang Terjadi Tapi Bisa Terjadi Jika Pressure Width Rusak Atau Sudah Dijamper Jadi Teman Teman Perlu Lebih Waspada Atau Lebih Teliti Dalam Hal Ini Nah Jika Terdeteksi Mampet Terletak Pada Drier Atau Condensor Itu Kita Pastikan Dulu Di Drier Atau Di Condensor Jika Drier Maka Saya Sarankan Untuk Mengganti Filter Drier Dan Juga Cut Expansi Kita Ganti Sekalian Untuk Sekali Kerja Biar Tidak Dua Kali Kerja Karena Filter Drier Terjadi Mampet Itu Juga Ekspansinya Beresiko Mampet Juga Oke Selanjutnya Kita Membaca Data Berikutnya Yaitu Saat Kita Menggunakan Nepel Pentil Pada Selang Setengah Ya Teman Teman Rata Rata Mobil Yang Menggunakan Nepel Pentil Hik Pressure Pada Selang Setengah Itu Rata Rata Mobil Berjenis Honda Bermesin Honda Seperti Honda C Sunda Mobilio Dan Lain Lain Kalau Toyota Rata Rata Menggunakan Nepel Pentil Hik Pressure Setelah Filter Drier Nah Sekarang Kita Membaca Data Saat Menggunakan Nepel Pentil Pada Selang Setengah Jika pada Manifolmeter Menunjukkan Data Seperti Ini Low Pressure 0 PSI Kemudian High Pressure Tinggi Di Atas 200 PSI Misalnya Itu Bisa Dipastikan Ada Mampet Pada Sistem AC Mobil Tersebut Bisa Dari Filter Drier Bisa Dari Ekspansi Nah Untuk Memudah Pengerjaan Maka Kita Langsung Ganti Dua-duanya Filter Drier Dan Ekspansi Karena Kedua Komponen Tersebut Itu Sebenarnya Juga Ada Masa Pakainya Jadi Jika Terjadi Mampet Seperti Ini Pastikan Katup Ekspansi Dan Filter Jadi Ganti Kemudian Kondensor Dan Selang-selang Itu Di Flashing Atau Diberisihkan Jalurnya Itu Untuk Penanganan Jika Kasus Mampet Seperti Ini Dan Perlu Teman-teman Perhatikan Bahwa Tekanan Hek Pressure Pada Napple Pentil Yang Terletak Di Setengah Atau Terletak Antara Kompresor Dan Kondensor Itu Tekanannya Akan Lebih Tinggi Daripada Napple Pentil High Pressure Yang Terletak Setelah Filter Terakhir Jadi Maka Data Atau Tekanan Setiap Mobil Itu Akan Berbeda Khususnya Itu Tadi Letak Pentil Berpengaruh Dan Waktu Kita Mengecek Tekanan Itu Juga Akan Mempengaruhi Hasil Tekanan Jadi Tidak Bisa Dipatokan Bahwa Tekanan Low Pressure Harus Sekian High Pressure Harus Sekian Itu Tidak Bisa Karena Banyak Faktor Yang Mempengaruhi Naik Turun Tekanan Itu Oke Ini Teman Teman Mendeteksi Titik Mampet Berdasarkan Data Minimal detail Tidak Blower Di Video Selanjutnya Saya Bahas Yang Double Blower Nanti Hasilnya Berbeda Perlu Ketelitian Teman Teman Semua Oke Jika Video Ini Bermanfaat Jangan Lupa Klik Tombol Like Dan Subscribe Bagi Yang Belum Terima Semoga Bermanfaat Jangan lupa untuk dibagikan video ini Ke teman-teman yang lain Terima kasih Sukses selalu untuk semuanya